Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rahasia batin melampaui mata batin Mengungkap rahasia dibalik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang gaib maupun yang kasat mata Lalu bagaimana seorang Ustadz Dano mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia Di program ini kami akan mencoba memberikan solusi bagi permasalahan kesehatan Baik yang medis maupun non-medis bagi mereka para narasumber yang hadir ke dalam studio Seperti contohnya salah satu narasumber kami Seseorang yang pernah tidur di kuburan Dan bahkan memiliki sebuah tali pinggang atau ikat pinggang Demi kepentingan duniawi Seperti apa kisahnya langsung saja kita bertemu Apa kabar Baik dipakai mikrofonnya Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Ya dengan namanya siapa Pak Roma Pak Roma Asal dari mana Pak Roman Bekasi Bekasi ya Boleh ceritakan semuanya Pak Roman Kalau tadi ada pengantar dari saya yang salah Apa betul pernah entah ini dianjurkan atau mengikut orang tidur di kuburan Sebenarnya sih bukan itu bukan kemauan Bukan kemauan saya Oke Jadi saya cuma ngolong teman saja waktu itu Jadi kebetulan di saat itu Ya bisa dibilang itu Macam kayak kuncennya itu dia minta temenin saya Buat nemenin teman saya Oke Tujuan temannya Bapak Roman waktu itu apa untuk bermalam di kuburan? Jadi teman saya itu dia itu punya masalah Oke Kalau masalah tadi ikat pinggang itu atau tali pinggang itu seperti apa? Itu berbentuk sabuk 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 yang dililitkan di pinggang Sudah berapa lama itu sama Bapak? Dari saya itu sekitar 7-8 tahun Wow Dikenakan terus? Enggak Dipakai terus? Enggak Kapan dicopotnya? Terakhir dicopot itu Kita Dua atau tiga tahun yang lalu Dapat dari mana itu? Itu Saya dapat dari saudara saya Saudara sendiri Saudara sendiri Yang konon katanya fungsinya adalah Biar selanjutnya gak melorot atau gimana? Ya apa namanya Buat Buat ini Apa Jaga diri Saya semacam-macam kayak gitu Terkait pekerjaan kah? Memang ada Apa itu Bapak kalau boleh tahu pekerjaannya dulu? Waktu itu saya di dunia sapi Sapi? Iya Persaingan bisnis jualan sapi Teman kerja Teman kerja Ya bisa dibilang itu dia gak seneng gitu Saya ada disitu dia gak seneng Oh Ada hasilnya? Kalau hasilnya itu Entah itu secara kebetulan Atau memang benar-benar itu ada hasilnya saya gak tahu Tapi waktu saat itu memang Ada perubahan Ada perubahan Ada perubahan Seperti? Seperti Apa? Jadi kalau saya jual barang Apa? Tinggal salaman itu langsung jadi Wah salaman Saya kayaknya memang harus Mengundang Pak Ustadz langsung ini ya Karena saya takutnya sudah masuk ke musrik ini Saya yakin sih sudah masuk ke dosa besar Seperti musrik Gitu Bapak Bapak saya undang Pak Ustadz ya Ya semuanya boleh kita berikan tepuk tangan Untuk Ustadz Danu Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang datang mau antara dagang sapi Atau dagang sabuk ini Pak Ustadz Mau beli? Ada ukurannya X SM Ada Pak Ustadz mungkin tadi sudah dengar Pak Ustadz Iya Kalau Pun Benda sekecil itu Pak Ustadz Diakini itu yang memberikan kita rezeki Itu yang melakukan dagang Kayak musrik Sudah pasti musrik Sudah pasti musrik Sudah pasti musrik Karena memang Sebenarnya yang ngatur itu kan Allah ya Jadi kalau memang itu benda Nah itulah yang harus kita ketahui bahwa Benda-benda itu kan yang bikin manusia Walaupun sebenarnya saya tahu Itu yang masuk itu jin Tahu persis saya Tetapi yang bikin manusia Jadi kalau manusia Membikin Suatu benda Dan jin itu ada disitu Kemudian Itu bisa Memangnya Menjadikan perdagangannya Laris Barangnya banyak laku Disukain orang Usahanya lancar Itu musyrik Terima kasih Pak Ustadz Bapak setelah mengenakan Itu ikat pinggang Atau ban pinggang Lalu menginap di kuburan Menemani teman ke dukun-dukun Datang menuju ke sini Bertemu Pak Ustadz Pastikan ada keluhan ya Emang apa sekarang keluhannya? Ya keluhan itu ya Apa Sering Sering rasa dihantui Bermacam jenis Bermacam jenis Beda-beda bentuk Mimpi Maksudnya? Enggak mimpi Kadang Secara langsung Cuma Cuma Kilas gitu Cuma sekilas Kenapa Takut Kenapa takut dengan Bayangan yangnya sekilas Apakah merasuki juga? Sempat merasuki Cuma gak Gak lama Gak seperti orang kesurupan Pak Ustadz Ini kita mau mengundang Bintang tamu kita Pak Ustadz Seorang artis Dia sangat cantik sekali Dan kalau ngomongin Soal kerasukan Yang ini juga sering kerasukan Hantu Korea Pak Ustadz Kadang ngomong Korea sendiri Joget-joget Korea sendiri Kalau Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Cika apa kabar? Alhamdulillah Luar biasa Baik sekali Sarangyo Alhamdulillah Jawabannya seperti Anak-anak MLM Ya Pak Ustadz Alhamdulillah Luar biasa Luar biasa Cika Ini kan tadi Masnya sempat Merasa seperti Melihat bayangan Merasuki Segala macam Punya penglihatan Tapi gak jelas Kalau Cika ada pengalaman gak? Seperti apa? Melihat sesuatu kah? Atau ngerasa gak nyaman? Ada pengalaman Gaib seperti itu? Aduh Astagfirullahaladzim Kalau ditanya tentang itu ya Aduh Eh jawab Jangan adu-adu aja dijawab Aduh Bukan Gak pernah Alhamdulillah Tapi Tapi kadang suka Ser Tiba-tiba Berdiri tuh Apa Ustadz? Apanya Buluk-uduk Buluk-uduk Berdiri Kalau misalkan lagi ke tempat-tempat yang baru Gitu-gitu Pak Ustadz Waktu pada saat merinding Sambil ngaca gak? Serang gitu liat Mungkin serang liat wajah sendiri Gitu aja sih Bang Gitu aja ya Gak ada yang seperti ditampakan gitu Atau apa? Penampakan sih Gak pernah Tapi aku sering Rep-repan Rep-repan Ada yang suka gak Rep-repan Tapi Cika ini Kalau berbicara soal Bapaknya Ini kan Bapaknya itu Bisa dibilang terjebak Karena ajakan teman ya Cika kamu selucu ini Pernah gak sih Ada teman yang mungkin Kurang Apa ya Ajar gitu lah Nawarin kamu sesuatu Mengajak kamu kesini Aduh Cika Awal-awal karir dulu Gitu ada gak? Gak ada sih Alhamdulillah Mungkin karena emang lingkungan Pengaruh lingkungan Kita kenal lingkungan itu yang baik Kita akan diajarkan yang baik Jika lingkungan kita tidak baik Kayak masnya Mohon maaf nih mas Mas kenal dengan orang yang tidak baik Jadi ya Jadinya Sama orang-orang Dipengaruhi gitu Cukup cukup Pausat 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 Puntan Jujur Pausat Sama kita semua Sama pemirsa di rumah Kalau orang udah Sepetakilan Cika Selucu Cika Ini ada jinnya gak sih Pausat Ada Oh ada Si abang Beliau yang ngomong ada Ini energi positif Tapi ada kata beliau Kan kita gak tau jinnya Apa baik atau gak Yang penting ada jinnya Oh iya bener Gimana tau Pausat Ada Gak apa-apa Ada Baik tapi kan ya Pausat Ya iya kan Ya Ya udah kita kembali sama masnya ya Nah ini Jadi masnya Bayangan-bayangan hitam gitu ya Kalau keluhan fisik ada Setelah apa Kayak apa Keluhan fisiknya Apa sering pusing Apa Di belakang kepala sini Di belakang kepala Berat Berat Pernah seperti anfal gitu Sampai segitunya Pernah Ini sepertinya Orangnya polos Maksudnya kayaknya Emosinya gak terlalu tinggi Tapi bisa-bisa Tiba-tiba Kalau dari sisi psikologis Mas Siapa namanya Roma Roma Mas Roma 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 Mas Roma Mas Roma ini memang dari sisi psikologisnya punya Dia jadi Tenang tapi nanti pada suatu ketika Kalau emosinya udah puncak Keluar Der Tapi nanti yang lagi Itu memang tipikal Serap psikologisnya begitu Pausat mendoakan Saya penasaran sama ikat pinggangnya Di bawah Di bawah Boleh ditunjukkan Oh dikenakan ya Oh disitu ada Bang itu apa Ikat penglaris Penglaris jodoh bisa Jika gak boleh Amit-amit kayak gitu Masih ngapain sih gitu-gitu Pecatu sama Allah Ini aku paling gak bisa dalam soal tali menali Bapak minta Terakhir pakai udah 2-3 tahun lalu Jadi kalau lagi dagang Sapi dipakai gitu Sekali salaman laku Waduh padahal sapinya gak ada dosa ya Kasian Saya bantu Ada rajahnya apa Ustaz Boleh pegang Aku Bukan gak apa-apa ya Pak Ustaz Ya Allah Kembali gak ini Oh ini Ini sisi Terakhir dicuci kapan Gapernah Ngapain gak boleh dicuci Gapernah Pandangannya apa aja ini Paling kalau kita Habis dari kamar mandi atau toilet gitu Harus dicopot Harus dicopot Kalau kita lupa itu Kita tuh harus Jadi Setiap kita keluar dari kamar mandi itu Orang yang pertama kita lihat Langsung kita kasih uang Oh gitu Kalau kepake ke kamar mandi Kepake ke kamar mandi Maaf kalau lagi 5 waktu dipake juga Enggak Paling di saat kerja aja Pas kerja aja Kenapa kata dukunnya Eh kata saudaranya pas 5 waktu gak boleh pake Dia gak pernah bilang Cuma Itu inisiatif saya sendiri Yaudah Ini kita langsung saja Pak Ustaz Ikhlas Ikhlas Saya titip aja Kamu berani gak sih Taruh disitu Taruh disini beli ya Iya mas Roma Saya akan mencoba Membantu Mudah-mudahan sih Tidak terjadi apa-apa Tapi Kalau terjadi ya Sudah gak apa-apa Ikhlas dilepaskan seluruh ilmunya mas Ikhlas Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Amin Aminkan doa saya mas Roma Pusuk ya semua ibu Atau Engkau tidak memberikan taubat Aku mohon kepadamu Agar dia akan bertawabat Ada di jalanmu Aku mohon kepadamu ya Allah Yang ada dalam tubuhnya mas Roma Dan juga Makhluk-makhluk dan jin Yang ada dalam tubuhnya mas Roma Aku mohon kepadamu Agar engkau keluarkan dari tubuhnya mas Roma Ya Allah Aku mohon kepadamu Agar engkau keluarkan dari tubuhnya mas Roma Ya Allah Amin Dan jika dalam menggunakan ilmu musik tersebut Dipergunakan untuk mencari harta Ya Allah Sebagian besarnya Dan hampir semua harta yang dipakai Ada harta yang haram Ya Allah Dan itu ada dalam tubuhnya mas Roma Dan ada dalam tubuh keluarganya mas Roma Ya Allah Aku mohon kepadamu Agar engkau keluarkan seluruh kemusyrikan Dan yang haram ada dalam tubuhnya mas Roma Ya Allah Amin Aku mohon kepadamu Agar engkau keluarkan seluruh kemusyrikan Kemusyrikan dan ilmu musrik Beliau punya ilmu di dalam tubuhnya Ya ada Ya waktu doa dia kena Kalau ikut doa pasti akan bereaksi juga Biasanya gitu Tadi kan awalnya itu kayak mau muntah-muntah Terus mas Robby bilang keluarin aja Pada saat keluar itu cairannya atau muntahnya itu apa rasanya Atau pada saat didoain beliau gimana rasanya Panas Panas Cairannya pahit 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 banget Cuma Waktu awal itu kayak ada yang ini Kayak ada yang narik lagi Jadi dia mau keluar Cuma Ditarik lagi ke dalam Lagi ke dalam Mau keluar tarik lagi ke dalam Pahusat ketika dia memuntahkan sesuatu itu ilmunya keluar juga ya Ilmunya sebagian sudah keluar Tapi yang di dalam masih gak mau Dia masih ingin ada di dalam Ya tampaknya memang kita jangan pernah sekalipun Walaupun hanya berniat saja untuk menjalin hubungan dengan syaiton ya Karena Kita memang yang terakhir Tapi yang awal menjadi korban adalah orang-orang yang kita cintai Kita kembali selain satu ini tetap di rahasia batin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya